FOMO atau Fear of Missing Out merupakan istilah yang pastinya Gen Z ketahui. Namun, apakah kamu termasuk orang yang FOMO? Menurut hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS, Gen Z adalah kelompok generasi yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Kalangan ini yang nantinya akan membentuk pangsa pasar di berbagai segmen baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Banyak yang bilang kalau gaya hidup Gen Z itu boros. Sebenarnya ada faktor yang membuat Gen Z jadi lebih boros dan bikin mereka jadi sulit nabung atau berinvestasi. Salah satunya adalah akses internet. Dengan ini, mereka mudah mengakses informasi, membuka e-commerce, dan media sosial. Hal ini bisa mempengaruhi seseorang sehingga lama-kelamaan menjadi FOMO. Tapi, apa sih FOMO itu? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Saat seseorang mengalami FOMO, mereka akan merasa cemas dan gak mau ketinggalan tren dan takut akan kehilangan momen. Hal ini sampai bisa dianggap sebagai gangguan kecemasan lho. Biasanya, FOMO disebabkan karena penggunaan media sosial. Sebagai contoh, Instagram. Media sosial ini hampir digunakan oleh semua orang di dunia di mana penggunanya dapat mengunggah video atau foto dari aktivitas mereka. Banyaknya pengguna yang menggunakan fitur ini memicu orang-orang yang melihat memiliki perasaan cemas karena membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih menyenangkan. Ternyata, Gen Z yang mengalami FOMO cenderung punya tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah lho karena terus membanding-bandingkan hidupnya sama orang lain. Ketika seseorang mengalami FOMO saat trading aset kripto, mereka akan merasa takut tertinggal akan peluang besar di pasar kripto yang saat itu sedang tren. Ini membuat seseorang jadi terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa riset atau menganalisis terlebih dahulu. Dan aktivitas tersebut berpengaruh sama pergerakan aset kripto di pasar. Karena itu, investasi aset kripto nggak boleh asal ikut-ikutan. Kamu harus punya perencanaan keuangan dan kelola investasi secara personal. Bayangin deh dampaknya ke kamu dan trader lain kalau ikut-ikutan FOMO saat membeli dan menjual aset kripto. Karena asal memilih aset kripto, kamu jadi sulit untuk menabung atau bahkan nekat mengutang. Terus gimana ya biar terhindar dari FOMO? Kamu jangan khawatir. Perasaan FOMO ini bisa dikurangi kok dengan tips berikut. Pertama, cobalah untuk fokus sama risk profile diri sendiri. Jangan bandingkan portofoliomu dengan punya orang lain. Kedua, membatasi penggunaan media sosial sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena semua yang berlebihan itu nggak baik. Terakhir, pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Menabung atau berinvestasi aset masa depan tentunya harus didasari perencanaan keuangan yang matang, analisis dan riset aset kripto terlebih dahulu. Lakukan hal tadi dengan tekad yang kuat dan konsisten ya. Kalau kamu mau pilih yang mana nih? Jadi generasi Gen Z yang FOMO dan merugi? Atau menjadi bijak dalam berinvestasi buat jemput masa depan? Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!